Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, kebakaran sebuah rumah sakit di Pematang Siantar, Sumatera Utara ini memicu kepanikan puluhan pasien dan perawat berhamburan keluar gedung rumah sakit. Rumah sakit Vita Insani Pematang Siantar dilanda kebakaran pada Senin sore. Api berasal dari lantai 6 bangunan. Empat mobil pemadam kebakaran berhasil meladamkan api. Namun seorang pasien yang baru masuk dan masih berada di ruang IGD meninggal dunia. Pihak rumah sakit belum bisa memastikan penyebab kematian pasien tersebut. Dan terkait penyebab kebakaran, pihak rumah sakit mengatakan hal itu masih dalam penelidikan. Titik kebakaran di lantai 6 bangunan tersebut berada di dekat gudang penyimpanan tisu. Selanjutnya, 9 bulan tak kunjung menerima uang insentif sejumlah dokter spesialis poliklinik di Rumah Sakit Umum Daerah Casan Boisori, Ternate, Maluku Utara, Mogok Kerja. Senin pagi, ruangan sejumlah poliklinik di RSUD Casan Boisori, Ternate terpantau kosong melompong. Tidak ada tenaga kesehatan yang berjaga, baik dokter maupun perawat. Dan terganggunya pelayanan kesehatan ini merupakan imbas dari aksi mogok kerja dokter berstatus ASN yang menuntut uang insentif yang sudah 9 bulan tidak dibayarkan. Yak, RSUD setempat menyayangkan aksi mogok ini lantaran dapat merugikan pasien. Dan dalam waktu bersamaan, sejumlah pasien BPJS mengeluhkan pelayanan di RSUD ini lantaran minimnya persediaan obat. Pasien diminta membeli obat menggunakan uang pribadi yang kemudian diganti oleh rumah sakit. Sebuah banker yang diduga digunakan sebagai gudang penyimpanan bahan baku bom ikan ditemukan di Pulau Pemana Besar, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah anggota polairut Nusa Tenggara Timur menemukan banker di Pulau Pemana Besar, Kabupaten Sika. Di dalam banker itu tersimpan 101 karung pupuk seberat lebih dari 2,4 ton yang diduga sebagai bahan baku bom ikan. Penemuan banker ini berdasarkan informasi dari tersangka penjual detonator bom yang ditangkap polisi di Pantai Paloh, Flores Timur. Dalam penggerbekan, polisi juga menangkap AA dan INS, serta sejumlah orang yang diduga menjadi pembeli pupuk dan membangun banker. Polisi menduga komplotan ini mengendalikan penjualan bom ikan ke sejumlah provinsi diantaranya ke Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Parat, selain di seluruh wilayah NTT.